Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini saya, William, selaku moderator, akan mandu acara hari ini. Sebelumnya, selamat datang dan selamat siang kepada Pak Hansen, selaku dosen pembimbing mata kuliah kami, Ibu Susi, dan juga Pak Hendra, selaku tamu dalam acara hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis konstruksi yang akan dibawa oleh Pak Hendra. Untuk Pak Hendra, waktu dan tempat kami berikan. Oke, adik-adik sekalian dan besen-besen, selamat siang, terima kasih untuk kesundangannya. Saya dengan Hendra, metodenya mengenai pengalaman bisnis di dalam tulisan saya ya. Kira-kira Pak William seperti itu ya. Awalnya, saya ini basic tidak dikontraktor. Basic saya hanya dari pengalaman. Jadi, di mana awal ya, tapi itu saya diundang untuk tender-tender, biarpun saya itu hanya sukon. Kecil-kecilan lah pengalaman-pengalaman saya. Saya, apa namanya, saya maju dan bergerak. Itu, ke depannya seperti apa. Nah, mereka menguntungkan seperti dari analyzing-nya, presentasinya, untuk proyek, saya ikut. Jadi, saya punya, proyek-proyek itu dari awal, dari kecil dulu, saya itu sukon, ya bisa dikatakan, pekerjaan mandor lah, atau pelaksana. di tahun 1997, saya mulai bangun renovasi kecil-kecilan, bikin partisi-partisi, sekat-sekat kantor. Saya mengikuti seminar-seminar kecil yang ada pada proyek waskita, saya waktu itu, adikarya. Kebetulan saya pernah juga, pengalaman saya diundang untuk bikin kaca-kaca di bandara, ikut menkomnya adikarya. Partisi-partisi, karton war kaca, untuk yang di Cibinong, terus KPP, atau pajak di Kelapa Gading, terus saya ditawarkan, Bapak bisa nggak nih, di bidang sipil, untuk bikin dinding, nanti di atasnya ditaruh kaca. Saya kebingungan tuh, maka saya telepon teman-teman saya yang ada di total, saya minta, mereka yang dulu pernah minta penawaran sebagai menkon, saya sebagai subkon, saya minta mereka untuk berhitunglah untuk struktur batas, seperti apa, fondasinya seperti apa, dari dialog saya dengan kawan-kawan saya di total, maka saya memberanikan diri untuk mengambil proyek itu. mulai dari proyek itu, saya dapat lagi teman-teman saya, kawan-kawan saya juga, yang ada di total itu, kenapa nggak sekalian ambil proyek yang lebih besar lagi, Pak? saya memberanikan diri, karena saya ada beberapa kawan di total, jadi saya memberanikan diri, saya buatlah di tahun 2000 itu perusahaan PT ya, bergerak di bidang konstruksi, saya buat perusahaan itu, saya masuk, saya dapat tender di Wisma Algiron, yang dulunya bekas markas angkatan udara yang ada di Gatot Subut, Pancoran. Nah, disitulah saya mulai itu pekerjaan dinding, sipil, saya mulai, saya merangkul, kelaksana, mandor, saya mulai dari bawah, sampai-sampai saya sendiri, dikadang turun tangan juga, ingin tahu bagaimana di dalam pekerjaan sipil itu, harus mengertilah, karena saya ini dari pengalaman, bukan dari seorang teknik sipil atau arsitek. Tapi saya bersyukur diundang di satu proyek untuk menisih atau untuk mengambil tender proyek itu. Nah, saya juga pernah di tahun 2004, saya subkon daripada proyek busway. Konstruksi bajanya maupun penutup karton wall kaca dan aluminiumnya. Itu diisimungkan oleh Pak Ujibo. saya dapat dari pekerjaan itu saya ambil konsumsi bajanya, aluminium dan kacanya, itu mulai dari stasiun kota Beos, terus di Sarina depan McDonald, terus Da Vinci, Jenderal Sudirman, depan Polda, sampai ke Blok M. Itu yang pertama kali. jadi waktu itu belum dipegang oleh PT Jaya Komplator. Jadi masih dari Dinas Perhubungan. Nah, disitulah saya menambah pengalaman dan saya menambah teman-teman saya yang ada di Multikon juga, yang ada di perusahaan-perusahaan sipil konsumsi. saya merangkul mereka, ajak ngobrol, ngopi-ngopi, sambil saya mengambil lagi proyek yang di mana proyek itu ada di dalam Ancol. Itu Ancol BCT ya. Kebetulan onernya masih teman. Jadi saya memberanikan diri juga mengambil pekerjaan konsumsi karena saya ada didampingi oleh beberapa rekan dan kawan. konsultannya itu dari grupnya Jaya Ancol. Akhirnya saya mulai pekerjaan strukturnya hanya struktur fondasi yang di bawah. Sisi selatan saja. Karena waktu itu terhambat dengan adanya ke-2008 krisis ya. Nah, samping itu juga saya mulai lagi karir saya ikut tender berarti klarifikasi saya perusahaan saya harus PT di kelas apa. Saya upgrade perusahaan saya ke perusahaan yang menengah ke atas. Saya melakukan kerjasama untuk pendanaannya dari beberapa relasi sahabat awal. Setelah saya mulai masuk ke dalam pekerjaan yang menggunakan alat perat seperti pengurukan, seperti menggali yang ada proyeknya itu di Ion Mall Sentul City tahun 2016. Baru selesai, sekarang sudah jadi mall yang ada di Sentul. Nah, di samping itu saya punya teman yang usahanya PT yang kasasakti, saya minta dia untuk mendukung program kerja saya. Disitulah saya ke arboritasi konsorsium dengan perusahaan itu, saya ambil proyek itu. ternyata berjalan dengan baiklah, banyak ada daerah Sentul itu kan konturnya itu kan batu semua. Terus juga kena di cuaca hujan, ya kan. Dan akhirnya selesai juga proyek itu untuk galiannya di di dimana kita lagi gali juga banyak ada halangan seperti sosialnya, terus waktu menggali di belakangnya ada kuburan masyarakat. itu juga kita yang harus membereskan. Akhirlah selesai. Nah, terakhir proyek saya ini lahir kemarin itu proyek di Kemang. Ini Kemang, Jalan Pangeran Kasari, depan Lipungan Kemang. Saya dimana saya diundang. Kebetulan honor lama, saya diundang untuk dikasih pekerjaan untuk konsumsi bayar dibangun untuk cafe dan cuci yang buat. Miliknya adalah Pak Amir. Nah, di samping itu saya mulai lagi pulang saya mengajak anak saya yang kuliah di Agung Boromoro Teknis Sipil Enris ya ramahnya mungkin bulan 6 ini dia sudah skripsi bulan 6 ini tambah. Nah, saya bilang ke dia, kamu ada kuliah di Teknik Sipil ataupun kamu harus punya juga pengalaman kerja. Maka, saya ajak Enris untuk dalam proyek itu. Dimana mulai dari fondasi, panjangnya, sampai pemadatannya, pengurukannya semua, sampai dimana cara ngelasan, konstruksi di Ericsson tanpa dengan kren, kita bisa pakai tangga A. Saya ajak anak saya si GF itu untuk masuk ke dalam dimana praktek lapangan gitu ya. Yang ada dulu ilmunya pada saya, tapi saya lebih bersyukur lagi kalau dia ada kuliah di Teknik Sipil. Dimana di Podomolo ini supaya menjadi satu kesatuan dari praktek dan teori dan teori dan praktek itu semuanya baru bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi semuanya ada keterkaitan lah. Bolehlah saya bangun dari Nol sama dia saya minta ke proyek. Itu yang terakhir. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang intinya saya ini memberanikan diri dan saya hobi dan saya tekad visi kedepannya ingin jadi kontraktor ingin mungkin kalau ada juru menjadi main kontraktor. Mungkin ada masukan apa pertanyaan atau apa saya hanya memberikan gambaran sedikit pengalaman maupun dari kata-kata ada kekurangan karena saya tidak mempersiapkan diri hanya mengalir dan apa yang saya sharingkan itu pengalaman saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host-nya mungkin Pak William. Terima kasih Pak Hendra atas sharing-nya. Itu merupakan pengalaman yang sangat menarik. Jadi Pak Hendra ini juga dari awal dari hobi tiba-tiba berkembang hingga sejauh ini dan termasuk Kendris merupakan salah satu panutan juga di bawah saya kenal baik juga dengan beliau. Buat teman-teman yang ingin bertanya kita akan buka sesi tanya-jawab jadi atau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang Pak Hendra ini kesehariannya gimana sih bisa menjadi hobi dari kontraktor ini karena kan kontraktor ini bukan hanya berdasarkan teori saja tapi kan kita harus bisa membuktikan semua itu di lapangan. Kira-kira kalau misalnya dari saya nih Pak Hendra apa sih motivasi Bapak untuk mengembangkan hobi Bapak ini soalnya untuk menjadi seorang kontraktor itu kan bisa dikatakan tidak mudah ya jadi motivasi apa sih yang bisa memberikan baik terima kasih saya coba menjawab dari adik William ya jadi awalnya akhirnya itu saya tutup sekolah di saya mau gak mau saya harus bekerja karena mencari pengalaman karena saya tidak melanjutkan sekolah saya cari kerja lagi kebetulan saya melambat di satu pulsan dimana masih ada kerabat saudara om saya sendiri disitu saya kerja selama dua tahun jadi apa yang saya kerjakan itu bikin partisi bikin kaca-kaca itu jadi waktu saya kerja disitu saya di lapangan ada saat owner-nya datang bilang ke saya Bapak bikin kaca dan partisi harusnya Bapak sudah mengerti untuk sipilnya bila perlu Bapak merangkul orang yang di kontraktor nah disitulah saya berpikir kalau saya mengandung kontraktor kenapa saya tidak belajar sendiri awal dari pekerjaan pasang fondasi diri batah pasang kaca saya tinggal cari tukang atau konek yang di dalam itu saya itu belajar yaitu di Wisma Aldiron yang dahulunya itu markas angkatan udara nah disitulah saya mulai itu saya cari tukang saya bikin saya saya lihat bagaimana cara pembuatannya sehingga jadilah ding-ding di atasnya untuk kaca saya saya coba gitu ternyata berhasil kerja tidak di komplain itu yang menjadi tambah lagi saya semangat untuk mungkin saya akan bangun ruko atau rumah kebetulan saya juga ada satu proyek yang dimana di Cilubur saya sempat bangun 33 ruko dan 86 unit perumahan itu di midline grupnya penuh indah itu ada di atasnya kota wisata dan jalan transiunggi ini makanya waktu saya cara ini saya teringat lagi ya intinya semua itu harus adanya kerjasama antara pelaksana arsitek dan teknisipil jadi saya mendengar apa masukan-masukan dari teknisipilnya arsiteknya maupun pelaksana pekerjaan dalam proyeknya disitu saya banyak mendengar gitu baru saya jalankan sama-sama dengan mereka itu aja sih lagi mungkin saya serahkan ke adik-adik yang terima kasih Pak Hendra ini lumayan menarik ya jadi ini ada teman kita yang mau bertanya saya persilahkan kepada Ibnu Halo selamat siang perkenalkan nama saya Ibnu Jopi sebelumnya saya mau berterima kasih buat Bapak Hendra atas sharing pengalaman yang telah Bapak berikan dan saya mau bertanya bagaimana cara Bapak menghadapi oknum-oknum masyarakat yang mungkin akan mengganggu proyek-proyek Bapak dari sebelumnya ataupun yang kena pasti oke saya coba menjawab dari dari jadi begini saya juga kalau untuk sosial dan di lapangan itu banyak yang kita ketemukan biasa itu seperti kalau kita membangun satu tempat dimana tanah kosong itu biasanya owner sudah beli ke pemilik tanah yang sebelumnya ternyata ada lagi itu yang ngaliwarisnya wah ini saya bapak beli dari orang tua saya nih saya anak keberapa nih wah ini gimana nih nah itu ada juga yang terjadi seperti itu yang pernah saya waktu bangun itu yang ada di Cibugur itu datang orang-orang seperti itu saya ajak aja nanti ke warung kopi seperti apa si ceritanya saya tunjukkan berkas-berkasnya Pak kalau ini sudah dibeli oleh usaha usaha waktu itu PT Metropolitan ini sudah dibeli kalau misalnya belum dibeli gak mungkin bisa keluar IMB untuk membangun jadi pada saat itu mungkin si mas ini tidak ikut dalam penjual belian anak tersebut saya bilang yaitu tidak bisa menuntut ke urusan ini saya bilang saya sebagai kontraktor saya minta kalau mau ada tuntutan seperti bisa langsung ke kantor tersebut karena saya disini kan kontraktor hanya menjalankan membangun jangan di dihambat karena ini kan progres dan pekerjaannya selesai dikasih pengertian dan mungkin secangkir dua cangkir kopi dan saya berikan makan dan kita jawab dengan baik dan dikasih pengertian akhirnya juga mengerti yaitu biasanya hanya dia mau coba-coba sampai itu baru kita arahkan ke disana kan ada project manager ada site manager sudah itu ada lagi kan di bagian kumasnya yang kontrol proyek nah itu saya sampaikan ke mereka dan sekretis tempat kepala sekretinya kita tetap adanya kerjasama nah di samping itu juga ada ormas di mana dia ingin berseratulani kita juga hadapi nanti bisa juga dari RT itu ada aja tapi ya bagaimana kita mengimparkasikan supaya intinya kita ini cari makan lah jadi sama-sama lah kita rangkul saya nanti itulah adalah biaya untuk tarumahnya yang penting diajukan secara tertulis tidak tidak memeras hanya kita bantuan suka rela dari kontraktor yang kita berikan gitu winning solution lah seperti itu terima kasih berarti melalui pendekatan sosial aja gitu ngobrol atau gimana tapi ada case juga dia itu bukan kayak mau memeras cuma pekerjaan aja Pak kalau misalkan kita memperkerjakan mereka kita kan enggak tahu kualitas pekerjanya soft skill apa aja mungkin enggak sebagus tukang-tukang atau pekerja kita yang sudah kita datangkan gimana cara menolak seperti itu Pak baik saya mulai lagi menjawab ada di proyek seperti itu seperti wah Bapak bangun di sini sedangkan Bapak domisi Jakarta Utara tapi Bapak bangun di daerah Cibu Bursini ya jadi saya bilang oke mungkin saya akan tes itu biasanya yang belum punya KTP anak-anaknya disuruh maju tuh nanti dia bawa ibunya ini anak saya tolong dikasih kerjaan Pak nah dari situlah jadi waktu saya bangun saya lihat proyek ini panjang mungkin makan waktu 2 tahun saya disitu saya buka warung untuk pelaksana saya jadi supaya bisa terkontrol untuk yang kerja-kerja itu nah disitulah saya mempekerjakan orang sana yang bidangnya mungkin bukan di bangunan tapi dia bantu-bantu warung itu tapi saya serahkan ke pelaksana saya nah ini nanti kalau orang-orang kita yang kerja dari 100 orang ini makan warung apa dia bagian cuci piring atau apa saya pekerjakan orang setempat nah ada juga yang memang dia tidak pengalaman di dalam bidang bangunan tapi hanya kita lihat ya mungkin itu dia punya kakak-kakaknya yang mungkin umur 25 26 sekolah nah kita pekerjakan juga tapi hanya sekedar turunin material yang datang seperti semen besi nah barulah dari situ kita bimbing mereka mau akhirnya saya masukkan ke dalam setengah kenek setengah kenek itu pembantu tukang setengahnya dari itu mungkin kalau kenek waktu itu saya ingat saya itu di gaji kenek itu 12.000 mungkin dia di 8.000 nah itulah kita pekerjakan untuk ngambil aduk untuk potong besi jadi dia pegang alat yang potong besi itu cutter yang tampak dengan mesin manual kita kasih kerja tapi yang sudah berkpp ternyata harus merangkul juga orang-orang sekitar sana dan mereka senang kadang-kadang saya juga sirat urahmi ke rumahnya ada yang sakit disitulah saya buat merangkul mereka dan mereka mendukung supaya tidak ada kejadian-kejadian hal yang tidak kita inginkan demikian terima kasih banyak pak sekian saya kembali ke William selanjutnya ada teman kita lagi pak yang mau bertanya saya berikan kepada Elin selamat siang pak nama saya Elin dari MRK19 saya mau bertanya pak untuk bapak kan memulai bisnis dari awal sekali dari nol sampai akhirnya bisa memiliki PT waktu mau upgrade ke perusahaan ini butuh waktu berapa tahun ya pak kira-kira dan apakah ada kendala yang ditemui pada waktu upgrade ke perusahaan itu terima kasih pak oke terima kasih kembali untuk adik Elin ya jadi di samping saya mau mengupload perusahaan untuk tambah besar tentunya banyak dukung ada beberapa pihak dari KPNC saya ada teman juga dan saya sudah mendaftarkan ke satu organisasi dulu GPNC itu saya mendaftarkan untuk mengambil proyek ada di luar kota nah inilah tambahan lagi nah saya sempat ini masuk ke dalam bidang interior dimana saya pernah mengambil pekerjaan yang dikenalkan oleh dari di dalam GPNC di situ saya ada beberapa kawan Pak Indra mau ikut tender ini saya punya kawan dan relasi di bank mandiri nah syariah mandiri ini untuk pekerjaan interior eksteriornya saya bilang oh boleh lah coba saya apa namanya minta BQ nya mungkin saya akan pelajari spek-speknya apa supaya saya bisa ikut tender saya bisa dikenalkan lah itu kebagian casing sama konsultan interiornya di bank mandiri sehingga saya dapat dapat ikut itu dalam bidang tender itu pada 30an saya mempelajari lagi dapat satu yang namanya kerjaan interior saya bisa bikin gradensanya meja rapatnya meja customer servicenya meja kasin sampai ke meja kasin pakai kaca multi-plate apa yang namanya HPL apa yang namanya instalasi listrik sampai ke kabel-kabelnya apa semua jadi saya pelajari semua untuk saya isi saya undang teman gimana saya mau maju ke tender ini singkat cerita saya dapat sampai 5 kali jadi 5 kali proyek syariah mandiri itu sekarang kan perusahaan banknya itu udah berubah menjadi bank syariah BSI sekarang dulunya itu masing-masing mandiri BRI syariah mandiri syariah BNI syariah sekarang sudah menjadi satu yang dimana disebut bank syariah Indonesia nah untuk upgrade ke perusahaan itu saya tentunya harus mempunyai pengalaman kerja dulu waktu saya upgrade perusahaan saya ke skala kan dari kecil menengah dan besar nah saya itu kalau mau nge-upgrade itu harus ada hubungan dari bank karena saya coba tuh masuk ke BSI untuk mendukung perusahaan saya disitulah saya dapat pinjaman modal dapat dari kawan-kawan yang mau support diukar modal nah disitu saya sudah termasuk saya pernah iklan juga di buku kuning yellow page terus saya sendiri pernah ke dinas pekerjaan umum saya coba menawarkan jasa saya nah kebetulan saya pernah ambil proyek galian-galian di Tanjung Priuk itu kan pengalian kabel-kabel saya pernah ambil intinya dari mulut ke mulut lah teman-teman yang ada di mungkin di dalam pemerintahan nah saya juga pernah masang kaca di kantor wali kota Jakarta Barat beberapa tahun kurang lebih lima tahun yang lalu nah dari situlah saya masuk intinya pergaulan dan siraturahmi kita lah instansi baru saya mengupgrade perusahaan saya itu sih yang mungkin saya bisa berikan jawabannya terima kasih terima kasih banyak Pak atas jawaban jadi kita perlu selain belajar di bidang ini kita juga selama bekerja harus ini ya Pak selama relasi harus dekat ya Pak tentunya karena itu jembatan dimana kita masuk jadi relasi maupun orang-orang yang sekitar kita ya seperti konsultannya kan konsultan itu ada konsultan untuk kontraktor dan konsultan untuk owner nah dimana dia seperti saya di ancor itu ada konsultan sebenarnya konsultan ya dimana dia orang yang tengah untuk memberikan jalan misalnya progres kita sekian kita mau nagih sekian dari pihak owner keberatan nah itu yang namanya PT Ceria Jasa nah itulah orang tengah yang menengahi oh berarti progres kita sudah segini yang bisa ditagi sekian persen nah itu biasanya ada manajemen konsumsi ya namanya ya ya disitu jadi perlu relasi juga perlu juga orang tengah ngambil untuk proyeknya itu tetap harus ada relasi sama pendamping teman juga ya sampai itu memang kita hanya bisa dengan masukan setelah saya masuk saya pikir logika saya putuskan oke terima kasih banyak Pak untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi Pak mungkin masih pada penasaran ya tentang bagaimana cara Bapak membangun suatu bisnis ini yang dari hobi dari nol hingga mencapai tingkat sesukses ini untuk itu saya berikan wapunnya kepada Kak Anissa Selamat siang Pak Nama saya, saya Anissa Apa suara saya terdengar? Pertanyaan dari saya kan Bapak sudah menjalani Bisnis konstruksi ini Sudah dari lama ya Pak Apa sih Pak tentang Terus sekarang pernah Bapak hadapi Ketika menjalankan bisnis ini Lalu saya mau bertanya tentang Ada nggak sih Pak tips marketing dari Bapak Untuk mempromosikan Perbentukan Bapak dan untuk mendapatkan tulis Mungkin itu dari saya Pak Baik, saya coba menjawab Dari Kairu Saya Oke, untuk Tantangan dan Yang pernah saya alami Itu Waktu saya Nampil Proyek Pembangunan MES Itu Saya dapat dari PT. Kastil Sakti Saya sebagai main con Bikin Konstruksi Bangunan Workshop Untuk alat berat Nah itu adanya di Kalimantan Kalimantan Timur Sama Linda Itu yang tantangan berat buat saya Karena Kalimantan itu daerahnya masih Daerah Ini ya Jadi masuk ke tambang itu Batu bara dia Tapi saya dikasih kerja untuk bikin konsumsi Gudang, workshop, dan MES Waktu belum mulai pekerjaan itu Saya Mau Mulai Saya didatangi orang-orang kampung Itu Berat sekali Dia bilang Bapak Datang ke sini Kami itu harus Diajak kerja Sedangkan saya bingung Yang kita kerja ini kan Semua konstruksi Dan berat Nanti kalau dia gak mengerti Bisa-bisa Ketimpa besi Atau apa Nah itu yang Tantangan paling berat saya Saya bilang Untuk sementara Yang awal-awal Berasinya Maupun Penelasan Atau itu Saya kerja Nanti setelah Mau pasang dinding Atau Angkat-angkat apa Saya bisa panggil lagi Mereka tidak mengerti Oh gak bisa pak Kalau Bapak Bapak tidak mengajak Kami bekerja Dimana Bapak mulai Proyek ini Bapak tidak mengajak saya Bapak gak bisa Melihat proyek ini Nah Kebetulan ini kan Perusahaan yang Memberikan saya Dia sudah bilang Wah itu urusan kamu itu Bagaimana kamu menghadapi Dan membereskannya Nah disitulah Saya Kutar otak Saya mikir Ini Siapa sih Yang menuntut Apa Rupanya Untuk memperkerjakan dia Rupanya Setelah saya lihat Rupanya Saya punya Owner ini Punya kompetitor Usahaan ini Kompetitornya Setelah saya menang Dia menang Tendernya untuk Kontraktor batu barahnya Nah Baru menang Saya untuk Bikin workshop Gudang dan Mesnya Nah Rupanya ada Kompetitor yang kalah Itu mengirim Orang Orang tersebut Setelah kita Apa Cek Dan di cek Nah Kita kerja itu Pengambilan besi Di dalam perjalanan Juga Dikerjain Di stop Oleh Ormas Saya tidak sebut Ormas Ya Ibaratnya Kita Stop Tidak boleh kirim barang Atau apa Nah Samping itulah Baru saya Masuk Untuk Ke instansi Mungkin Pihak yang berwajib Kita buat laporan Adanya Penyetopan Yang Tidak ada alasannya Saya masuk ke instansi Saya ke polos Sektor dekat Untuk dipanggil Siapa yang cekat itu Siapa yang Menyetop Saya untuk kirim material Untuk diselesaikan Di dalam Kepolisian sektor itu Nah Disitulah Terjadilah Musyawara Ya intinya lagi Mereka itu Ya ingin Mendapatkan Pekerjaan juga Ya Intinya juga Mereka ikut Kebahagian lah Karena Melihat Dia masyarakat setempat Jadi ya saya Usaha itu Panjang sekali itu Kalau belum selesai Ini Bapak Tidak boleh Kerja disitu Ini mau-mau Saya masuk ke Disitu kan ada Suku Kalimantan Kan suku Dayaknya Saya cari dah disitu Toko Masalah kateris Daninya Saya minta informasi Dari Kepolisian Sektor itu Siapa Orang-orang yang Orang-orang yang mengganggu ini Saya minta di jembatan Yang saya cari Ketua Apa sih Apa sih Yang boleh saya Berikan terhadap Masyarakat sana Oh iya pak Disini kami Minta bantuan Sembah kolah Oke Akhirnya saya Siapkan gitu Untuk Ya ibaratnya Tidak ditakar ya Untuk hanya Dimana kemampuan saya Saya bilang Ya disitu Ternyata Saya bangun Ada beberapa Masyarakat setempat Kurang lebih Waktu itu Dia salah 17 kakak Saya siapin aja Itu beras Siapin tuh Kalau Sembah kumula Apa gitu kan Saya bagikan disitu Saya bilang Saya akan kasih Di awal proyek Dan akhir proyek Mereka Sepakat dan setuju Dari pihak Postetnya Menanginya Juga tidak Bisa Dengan beres lah Saya bangun Saya tetap Setelah saya bangun juga Saya tetap mengirim Orang saya Pelaksana saya Untuk berhubungan Silahkan berpahami Dengan mereka Mereka Balanya Ajak mereka Ngobrol Ajak mereka Duduk-duduk Akhirnya Selesai juga sih Proyek ini Mikian Adik Kayu Misah Ya Menjawabkan Misah Ya Terima kasih Untuk sharing Ya Pak Sangat Menarik Terima kasih Terima kasih Kembalikan lagi Pada Luan Oke Terima kasih Kak Ernisa Untuk Pertanyaannya Ini Setelah kita Dengar-dengar Kita sima-sima Pak Hendra Ini punya Banyak sekali Pengalaman Di luar Sudah ya Pak Dari awal Berdiri Sampai sekarang Jadi sudah Sampai ketemu Ke suku-suku Yang bisa dibilang Masih agak Pedalaman Semuanya Itu Banyak sekali Ditemui Mungkin bagi Teman-teman lain Ada yang mau Bertanyaan lagi Sebelum Saya bertanya Oke Kalau enggak ada Jadi gini Pak Dari Saya Saya cukup penasaran Kan Kebetulan Saya juga Digital bisnis Di bisnis ini Kita mengenal Marketing itu Enggak boleh Stop Kalau stop itu Berarti kita Kurang exposure Nah Dari Pak Hendra Ini Apalagi di Masa-masa Pandemi Gini Gimana caranya Bapak Memperluas Exposure-nya itu Ke orang Sekitar Agar Bisa makin Lebih menjangkau Karena dalam Kondisi pandemi Gini kan Pasti orang-orang Lebih mengharapkan Bagian dari Digital marketing Dibanding marketing Dan yang lain Segala macam Apa sih Cara Bapak Untuk Melakukan Pemasarannya Oke Coba saya Menjawab Dari Pertanyaan Di William Memang Di jaman Tiga tahun Ini Pandemi Ini Untuk Kita Mendapatkan Proyek-proyek Ibaratnya Pribadi Proyek-pribadi Yang bukan Dimana Seperti Agus Dayu Kan Lagi Pembangunan PIK 1 Goldkos PIK 1 PIK 2 Itu Memang Harus Berjalan Tapi Kalau Untuk Owner Pribadi Begitu Kita Yang Harus Cukup Bola Dimana Kita Kumpul Ngobrol Satu Komunitas Eh bro Saya Mau Bangun rumah Coba Saya Kamu Hitungin Barangkali Masuk Ada Budgetnya Bisa Enggak Saya Tidak Tidak Melihat Ini Hanya Buyon Aja Atau Apa Tapi Saya Coba Hitungin Tapi Ternyata Yang Saya Hitungin Masuk Budgetnya Kurang Lebih Seperti Apa Bisa Kurang Lagi Atau Mungkin Cost Envy Atau Hanya Tenaga Saja Akhirnya Bisa Terjadi Pekerjaan Itu Kebetulan Ini Yang Dilakukan Cambridge Suga Kemarin Saya Minta Bantu Di BSD Kami Dapat Renovasi Perluasan Kantor Jadi Kami Terjalah Di Kebetulan Sudah Progres 90% Finishing Intinya Kita Jemput Bola Saya Tidak Pakai Tidak Pakai Digitawan Keting Tetapi Hanya Ketemu Teman-teman Yang Tidak Ketus Ketus Dimana Saya Ada Kegiatan Juga Kadang Saya Bu Tangkis Ada Ngobrol Ngobrol Gimana Keadaan Ini Sekarang Seperti Apa Seperti Apa Ya Dari Situ Aja Memulainya Karena Kita Ini Kalau Buat Seperti Mensos Atau Kita Marketing Kayaknya Jadi Kelihatannya Gimana Ini Bukan Barang Jadi Jadi Memang Perlunya Konsultasi Dan Pendekatan Dan Kasih Masukan Masukan Kalau Kita Hanya Memperkenalkan Perusahaan Kita Di Menisos Dan Apa Bisa Tapi Harusnya Tentunya Kita Menemui Owner Atau Menemui Si Pembeli Jasa Kita Jadi Harus Kita Temisi Jadi Saya Memang Biasanya Kalau Perusahaan Saya Itu Kan Pernah Ada Undangan Waktu PRC Membuka Itu Saya Pernah Ikut Bikin Bikin Lakran Sementara Nanti Apis Satu Bulan Dipokar Bikin Sekat Sekat Kiosk Pintu Pintu Rindo Biasanya Kita Diundang Dan Dipanggil Dan Dipanggil Gimana Gitu Ya Intinya Ada Pekerjaan Gimana Kita Bisa Menjelaskan Dan Bisa Mempresentasikan Pekerjaan Kita Dan Tepat Waktu Dan Metode Betudanya Sehingga Memberikan Orang Kepercayaan Itu Sudah Otomatis Mulut Kemulut Nanti Kita Akan Dipanggil Demikian Sih Itu Dari Saya Kembalikan Oke Terima kasih Pak Hendra Atas sharingnya Berarti Untuk Metode Yang Digunakan Pak Hendra Ini Walaupun Masih Belum Secara Digital Karena Dibutuhkan Adanya Penyesuaian Dan Obrolan Secara Langsung Jadi Masih Dan Bisa Dibilang Masih Sangat Efektif Dalam Metode Ini Kalau Saya Lihat Metode Ini Masih Sangat Efektif Karena Kita Ngambil Pekerjaan Ini Sekali Lagi Bukan Seperti Menawarkan Produk Tetapi Lebih Daripada Susunan Untuk Menjadi Misalnya Rumah Gedung Atau Apa Tercuali Kita Menjual Produk Mungkin Bisa Kita Pakai Iklan Ini Ada Jual Seng Ini Ada Jual Bajaringan Ini Ada Jual Paku Paku Beton Hanya Sekali Dua Kali Pukul Tahan Itu Mungkin Kita Pakai Nah Di Kita Marketing Bisa Kalau Ini Perlunya Presentasi Gambar Dulu Modelnya Seperti Apa Itu Kan Bisa Dijelaskan Di Dalam Ini Tapi Kalau Untuk Company Profile Sistem Pakai Eklan Marketing Bisa Tapi Akan Lebih Apalagi Kalau Biasanya Kalau Koleh Koleh Ini Kita Diundang Biasanya Oleh Konsultan Atau Konsultan Dengan Arsitek Biasa Kita Diundang Kursan Konsultan Itu Kita Harus Datangin Biasanya Yang Banyak Banyak Digita Marketing Itu Adalah Jasa Konsultan Dan Arsitek Itu Biasanya Pakai Digita Nah Kita Ini Sebagai Pendamping Atau Yang Men-support Mereka Untuk Dalam Pekerjaannya Jadi Kalau Maupun Perusahaan Kita Digita Marketing Kita Bisa Tapi Mendompleng Harus Atau Membuat Perusahaan Lagi Tadi Saya Sebut Konsultan Konsult Untuk Konsultan Dan Engineering Untuk Arsitek Kita Gabung Ke Perusahaan Itu Ditambahin Dia Punya Susunan Kalau Kita Mau Digita Marketing Mungkin PT Apa Yang Untuk Konsultan Dan Arsitek Di bawahnya Didukung Oleh PT Ini Paling Itu Tapi Yang Untuk Pembuka Pertamanya Itu Konsultan Sama Arsitek Yang Buka Jalannya Kita Ini Hanya Mendompleng Kecuali Perusahaan Kita Dari Konstruksi Kita Mau Buat Lagi Satu Perusahaan Yang Dimana Konsultan Sama Arsitek Itu Bisa Menjadi Satu Kesatuan Tapi Lain Divisi Oke Sampai Di Titik Yang Setinggi Ini Itu Merupakan Perjuangan Yang Bisa Saya Katakan Itu Tidak Mudah Sangat Berat Bahkan Bahkan Saya Yang Di Dunia Digital Marketing Saya Berusaha Untuk Mengeksposur Jasa Produk Itu Tidak Segampang Ini Jadi Bisa Dibilang Pak Hendra Pencapaian Ini Sangat Keras Untuk Perjuangan Yang Sampai Di Titik Ini Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Bisa Seperti Pak Hendra Bisa Susus Pak Hendra Ini Merupakan Salah Satu Contoh Bagi Kita Bagaimana Untuk Mencapai Titik Sebagai Seorang Business Construction Yang Paling Tinggi Ini Ada Pertanyaan Pak Hendra Dari Pak Hansen Competitive Value Apa Dari Oke Saya Coba Menjawab Ya Dari Pertanyaan Pak Harsen Value Maksudnya Nilainya Nilai Daripada Kualitas Kerja Atau Bagaimana Tadi Bisa Diulangin Pertanyaannya Oke Competitive Value Dari Perusahaan Bapak Apa Competitive Value Dari Perusahaan Bapak Agar Bisa Bersaing Di Industri Konstruksi Lebih Ke Keunggulannya Oke Baik Saya Coba Jawab Jadi Keunggulannya Dalam Perusahaan Ini Keunggulannya Tidak Keunggulannya Ada Jadi gini Biarpun Saya Sebagai Pemilik Dari Pusahaan Itu Jadi Ada kan Orang yang Pemilik Oh Sudah besar Saya itu Jarang Kelapangan Jarang Monitor Nah itu Pasti Value-nya Akan kurang Tapi Saya ini Biarpun Ada pelaksana Biarpun Saya ada Seorang Teknik sipil Biarpun Saya ada Arsitek Saya tetap Ibaratnya Satu bulan Itu Mesti Ada Datang Melihat Proyek Dan Pekerjaan Itu Minimal Dua Minggu Jadi Misalnya Satu Bulan 30 Hari Saya Minimal 14 Hari Ada Datang Ibaratnya Satu Jam Dan Tetap Berkomunikasi Jadi Kan Kadang-kadang Kita Bisa Buat Perjanjian Dengan Owner Untuk Melihat Pekerjaan Kita Itu Dia akan Lebih senang Oh Hanya Tidak Oh Sudah Dapat Proyeknya Tidak Ditinggal Begitu Saja Dikasihkan Ke Teknik Sivilnya Dikasihkan Ke Arsiteknya Dikasihkan Ke Pelaksananya Tapi Kita Tetap Harus Membentuk Di Dalam Satu Kita Ibaratnya Buat Office Office Dalam Proyek Itu Kita Bikin Bedeng Atau Kanto Kecil Supaya Kita Kita Bisa Undang Honor Untuk Kerjaannya Seperti Apa Biar Ditengokin Diapain Dan Ibaratnya Memberikan Jelasan Masukan Karena Mereka Itu kan Keluar Dana Membangun Apa Itu Kita Perlu Jelasin Ibaratnya Kita Tinggal Diam Karena Ada Orang Yang Sudah Proyek Sudah Yang Mending Dikerjakan Selesai Itu Menurut saya Tidak Bisa Kita Tetap Harus Mengolah Sebulan Minimal 10 hari Atau 14 hari Kita Satu Jem pun Dua Jem pun Sudah Senang Jadi Semangat Yang Pekerja Maupun Yang Membantu-bantu Kita Ini Seperti Yang Mendukung Kita Teknik CPRC Teknik Semangat Ibaratnya Ada Induknya Yang datang Untuk Melihat Mengawasi Memberikan Masukan Men-support Itu Yang paling Penting Itu Nilai-nilainya Yang Ada Di Lampau Itu Jawaban Dari saya Dari Oke Terima kasih Sekali Pak Hendra Untuk Jawabannya Gimana Pak Hansen Untuk Jawabannya Apakah Sudah Menjawab Oke Jadi Mungkin Untuk Berarti Ini Lebih Ke Supervision Ya Pak Ya Halo Ya Pak Berarti Yang Tadi Pasasin Itu Lebih Ke Supervision Ya Maksudnya Gimana Super Supervision Mungkin Bisa Lebih Di Apa Yang Lagi Maksud Mungkin Lebih Di Pengawasannya Ya Supaya Atau Nilainya Itu Jadi Pengawasannya Ya Maksudnya Value Daripada Daripada Perusahaan Konstruksi Itu Di Pengawasan Tentunya Kan Di Dalam Pengawasan Itu Pasti Bisa Jadinya Rapi Finishingnya Bisa Bagus Pengawasan Masud Dari Pak Ansar Berarti Lebih Ke Ke Unggulannya Pak Tentunya Untuk Dengan Cara Memberikan Supervise Yang Baik Ya Betul Betul Dari Pengalaman Yang Pak Hendra Yang Saya Dengarkan Sejauh Ini Itu Sangat Membuka Pola Pikir Kita Sebagai Mahasiswa Teknik Sipil Manajemen Rekaisa Konstruksi Di Podomoro Universiti Ini Jangan Membuka Cara Pemikiran Kita Dan Pola Pikir Kita Untuk Lebih Selangkah Kita Memikir Kedepan Dan Jangan Pernah Putus Asa Karena Tidak Ada Yang Mustahil Di Dunia Ini Pengalaman Pak Hendra Pak Hendra Ini Bisa Dibilang Beliau Ini Tidak Pernah Putus Asa Dalam Mencapai Hobi Yang Dihidam Dihidam Sampai Bisa Mencapai Ini Jadi Ini Juga Merupakan Motivasi Yang Besar Pak Hendra Mungkin Untuk Sesi Tanya Jawab Saya Sudah Sampai Di Sini Untuk Saya Kembalikan Kepada Oh Ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Susi Bu Susi Saya Persilahkan Salam Kenal Saya Dosen Kendridge Juga Disini Kendridge Apa kabarnya Juga Semoga Sehat Kendridge Apa Kalau Saya Melihat Mungkin Saya Sedikit Dulu Bercerita Kalau Dengan Yang Saya Dengar Dari Tadi Yang Bapak Sampaikan Saya Bisa Melihat Itu Di Kendridge Kendridge Kamu Punya Tanggung Jawab Yang Besar Sehingga Saya Lihat Ada Tanggung Jawab Yang Dipiku Kendridge Di Pundak Untuk Meneruskan Apa Yang Sudah Menjadi Usaha Dan Nilai-nilai Baik Yang Bapak Tanamkan Dari Tadi Saya Dengar Sebenarnya Bapak Selalu Menjalin Yang Namanya Komunikasi Kalau Saya Lihat Di Sana Dan Bapak Tidak Pernah Ragu Untuk Berkomunikasi Dengan Segala Tingkat Baik Kepada Yang Kita Katakan Apa Mau Pengen Jadi Buruh Jadi Ribut Istilahnya Sampai Mungkin Yang Kepemerintah Juga Tidak Pernah Ada Rasa Ragu Atau Sungkan Atau Malu Untuk Kalau Kita Memaju Saya Kira Itu Kata Kuncinya Kalau Boleh Saya Komunikasi Berani Maju Semoga Ini Kepada Kendridge Belajar Dari Orang Tua Kendridge Dan Teman-teman Mahasiswa Di sini Juga Belajar Di sana Jadi Kalau Saya Ini Kan Bapak Apapun Yang Bapak Sampaikan Menurut saya Insight Yang Sebenarnya Secara Teori Tidak Didapatkan Oleh Anak Tetapi Pengalaman Yang Bapak Share Di sini Justru Yang Pengalaman Di Luar Teknis Yang Non-teknis Ini Justru Yang Sebenarnya Apa Si Itu Entrepreneurial Thinking Sesuatu Hal Yang Tidak Secara Teknis Diketahui Tapi Termasuk Unsur Penting Untuk Mengelola Proyek Sehingga Saya Yakin Semua Pencapaian Bapak Itu Tentu Bermula Dari Determinasi Yang Tinggi Tadi Barangkali Bisa Dishare Kepada Kami Semua Ini Bapak Jangan Cuman Berhenti Ini Pak Maksudnya Masih Sudah Punya Gelar Karena Gelar Bukan Semata-mata Kalau Lihat Dari Yang Bapak Sampaikan Tadi Tapi Lebih Dari Insight Di luar Gelar Tadi Ada Sesuatu Hal Menurut Saya Itu Yang Penting Buat Para Mahasiswa Ini Miliki Dari Sekedar Gelar Dan Sebagainya Karena Gelar Itu Adalah Bukti Dari Bagaimana Orang Tua Itu Bertanggung Jawab Kepada Anaknya Memberikan Hal Yang Lebih Baik Daripada Yang Dimiliki Orang Tuanya Kira-kira Gitu Ya Pak Hendra Mungkin Bisa Disampaikan Insight Insight Itu Pak Hendra Supaya Anak-anak Ini Semangat Nanti Melanjutkan Masa Depannya Setelah Perkulihan Selesai Barangkali Coba Saya Memberikan Semangat Dulu Waktu Kemarin Sempat Mau Ambil Di bidang Geologi Karena Saya Sempat Masuk Ditambang Tambang Ibaratnya Diminta Oleh Teman Teman Saya Masuk Karena Saya Bisa Sosialisasi Bisa Berhubungan Dengan Instansi Pemerintah Jadi Saya Diajak Ke sana Si Ken Sempat Pengen Masuk Ke Jurusan Geologi Saya Bilang Geologi Itu Apa Enggak Sayang Bagusnya Kamu Masuk Ke Teknik Sipil Karena Kan Saya Itu Ubi Bangun Mungkin Kamu Bisa Saya Cuman Bilang Ke Ennis Seperti Itu Ternyata Dia Berbalik Arah Masuk Ke Teknik Sipil Sampai Manggang Di Tempat Usaha 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 Singapura Bangun GT Sempat Manggang Di sana Ketiga Bulan Dia Bersusah Payah Perangkat Kerja Dan Apa Saya Bilang Tidak Tidak Boleh Cening Kita Harus Usaha Jam Kerja Masuk Dan Jam Kerja Pulang Harus Saya Juga Minta Di Di Sini Maksudnya Saya Memberikan Masukan Ke Semua Di Sini Intinya Komunikasi Tidak Usaha Sungkan Sungkan Dimana Saya Sendiri Memperhatikan Diri Hari Sharing Itu Bukan Karena Kepintaran Saya Tapi Saya Mau Berbagi Pengalaman Supaya Untuk Kedepannya Semua Bisa Bersemangat Bisa Terpacu Dengan Saya Tidak Sempat Masuk Ke Bank Kulia Tapi Saya Mau Berjuang Karena Saya Pikirkan Saya Nanti Punya Keluarga Mungkin Adek-adek Juga Bakal Punya Keluarga Itulah Dimana Kita Harus Berjuang Untuk Keluarga Kita Yang Paling Penting Si Bikian Siapa Ibu Susi Yang Bisa Kasih Semangat Terima kasih Pak Hendram Jadi Kalau Boleh Mungkin Artinya Kenapa Saya Ada Soft Skill Kalau Saya Lihat Soft Skill Lain Kalau Menentukan Volume Pekerjaan Menentukan Biaya Proyek Itu Hard Skill Sebenarnya Tapi Soft Skill Apa Yang Diperlukan Untuk Kita Jadi Entrepreneur Itu Yang Diceritakan Pak Hendram Dari Awal Sampai Sekarang Itu Yang Sebenarnya Dimiliki Soft Skill Yang Tidak Dipelajari Di Lingkungan Kampus Bukan Karena Kita Tidak Memberikan Ya Pak Kami Juga Menanamkan Beberapa Hal Apa Namanya EQ Yang Terkait EQ Itu Kami Tanamkan Tetapi EQ Itu Tidak Bisa Juga Kalau Tidak Dari Orang Tua Atau Dari Mendengar Bapak Itu Pengalaman Di Luar Orang Tua Mungkin Di Luar Lingkungan Kampus Sebagai Dosen Tamu Itu Yang Menurut Saya Memperkaya Para Mahasiswa Terima kasih Pak Hendra Untuk Kesempatannya Dari Saya Gitu Silahkan Pak Hendra Lagi Ibu Ibu Tadi Sepat Benar Begitu Saya Juga Dulu Waktu Mau Bangun Konstruksi Bajak Saya Sepat Bingung Dapat Masukan Masukan Dari Teman Saya Saya Sepat Sampai Ke Gramedia Saya Beli Buku Saya Pelajari Saya Lihat Bagaimana Cara Bangun Bapak Itu Masukan Waktu Itu Saya Buka Ada Informasi Dari Dari Mpon Saya Buka Saya Belajar Juga Dari Situ Takut Kalau Kita Bangun Atau Ada Kesalahan Sedikit Miring Ini Repot Saya Dapat Dari Situ Saya Beli Buku Saya Belajar Di Rumah Bagaimana Cara Hitung Toras Itu Saya Beli Itu Belajarnya Seperti Itu Saya Belilah Di Gramedia Saya Belajar Sampai Saya Langganan Majalah Rumah Untuk Sekarang Ini Seperti Apa Rumah Bukan Mediterania Lagi Minimalis Itu Juga Perlu Saya Belajari Makanya Saya Bilang Mekanis Kamu Terima Coba Coba Kuasai Dia Punya Ini Teknik Sipil Di Fokus Karena Saya Nanti Yang Pengalaman Ini Kita Kolaborasikan Supaya Kita Bisa Lebih Bagus Lagi Kedepan Maka Dia Yang Ikuti Modernan Modernan Sekarang Dibantu Ibaratnya Saya Kasih Pengalaman Pengalaman Saya Saya Juga Sering Komunikasi Dengan Dia Bagaimana Cara Menyikapi Di lapangan Menyikapi Orang-orang Sekitar Kita Ya Itu Susi Ya Makasih Ya Pak Itu Namanya Pembelajaran Sepanjang Hayat Ya Itu Yang namanya Pembelajaran Kalian Jangan Berhenti Sudah Selesai Kuliah Sudah Nggak Mau Belajar Lagi Pak Hendra Itu Sudah Apa Ya Mungkin Seumur-umur Saya Juga Masih Belajar Nggak ada Yang namanya Berhenti Belajar Itu Belajar Itu Paling Penting Terima kasih Banyak Untuk Share Saya Kembalikan Oke Terima kasih Bu Susi Memang Benar Ya Apa Yang dikatakan Bu Susi Ini Bahwasannya Ilmu Itu Nggak Pernah Berhenti Di Satu Titik Karena Setiap Saat Ini Kita Terus Mengalami Perkembangan Dan Kita Harus Lama Ikuti Jadi Nggak Ada Yang Namanya Berhenti Dan Nggak Ada Yang Kutus Asa Jadi Jadi Setelah 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 Masih Ada Kesempatan Tetap Harus Kita Pelajari Semuanya Biar Kita Bisa Perluas Jaringan Dan Koneksi Dan Bisa Lebih Dikenal Orang Mungkin Kalau Misalnya Gareng Mau Bertanya Lagi Akan Saya Kembalikan Kepada Host kita Dalam Acara Ini Silahkan Saya Kembalikan Kepada Robby Baik Terima kasih Bapak Hendra Dan William Semoga Sebelum Acara Ditutup Boleh Saya Minta Teman-teman Untuk Aktifkan Kameranya Dulu Untuk Bersama Dian Yoshi Stephen Dian Tinggal Dian Nih Yoshi Kameranya Kurang Kebawah Yoshi Nah Gitu Dian Yang Nggak Nggak Kelihatan Makanya Tertutup Silahkan Oke Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Hadir Terima Masih Untuk Bapak Yang Sudah Memberikan Sharing Dan William Mas Yang Sudah Menjadi Moderator Untuk Acara Hari Ini Sampai Sampai Sini Caranya Kita Tutup Semoga Sampai Jumpa Lagi Di Sesi Berikutnya Terima 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 Kasih Pak Hendra Terima Terima